Saudara pada hari Sabtu ini seluruh pebalap mulai Moto3, Moto2 menjalani sesi free practice atau latihan bebas ketiga dan kualifikasi. Sementara para pebalap MotoGP akan menjalani sesi latihan bebas 3 dan 4 serta kualifikasi. Seluruh tim dan pebalap Pertamina Grand Prix of Indonesia telah tiba di Pertamina Mandalika International Street Circuit Sabtu pagi. Meski sirkuit sempat diguyur hujan pagi tadi, namun antusiasme penonton menyambut sesi latihan bebas dan kualifikasi para pebalap tetap tinggi. Sesi kualifikasi akan menentukan posisi start dan pada balapan esok hari. Dan saudara untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini hasil sesi latihan bebas ketiga balapan MotoGP Mandalika, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ananda Bagus di arena balapan siang hari ini. Selamat siang, Bagus bagaimana hasil balapan sesi latihan bebas ketiga MotoGP hari ini? Latihan bebas yang ketiga dari seluruh kelas yang dimulai Moto3, Moto2, dan juga kelas MotoGP. Memang dari hasil latihan bebas yang ketiga ini, di mana dari kelas Moto3 ada pembalap Andrea Mikno, yang menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 40,96 detik. Di kelas Moto2 ada Jack Dickson dengan catatan waktu 1 menit 35,897 detik. Sedangkan di kelas MotoGP ada juara dunia enam kali, yakni Smart Quest yang menjadi tercepat dengan catatan waktu 1 menit 34,67 detik. Memang sejauh ini telah sudah dilakukan latihan bebas yang ketiga dan nantinya di kelas MotoGP ada latihan bebas yang keempat. Dan saat ini sedang berlangsung kualifikasi dari kelas Moto3, Nilo. Sejauh ini Bagus, apa kendala yang dihadapi oleh para pembalap? Ya, kendala salah satunya adalah lintasan yang basah. Karena sejak pagi tadi, karena pada pagi tadi di mana hujan teras mengguyur kawasan sirkuit Mandalika ini. Dan tadi juga... Para pembalap ini tetap melaju di sirkuit yang lintasannya masih basah. Dan juga saat ini kondisi yang sudah berawan dan juga hujan juga sudah redah. Artinya lintasan sebagian masih basah dan juga ada yang kering. Artinya inilah yang akan menjadi kendala bagi para pembalap untuk mencatatkan waktu. Utamanya untuk merebut posisi peringkat pada balapan besok minggu. Nilo. Baik. Ananda Bagus, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih atas informasi Anda.